The jab, the uppercut, and the counter, right hook, left to right, Errol Spence on inline skates, and the referee has intervened. Hasil tinju dunia, Terence Crawford menang TKO atas Errol Spence di ronde 9 dan menjadi raja kelas welter. Merujuk pada hasil tersebut, Terence Crawford keluar sebagai pemenang dalam duel papan atas di kelas welter ini. Terence Crawford yang berjuluk Bat ini memenangkan pertarungan tinju melawan Errol Spence Junior lewat TKO di ronde ke-9. Rentetan pukulan dari Crawford membuat wasi tak punya pilihan untuk menghentikan laga dan menyelamatkan Spence yang sudah tak bisa melawan. Dengan kemenangan ini, Terence Crawford berhasil menyandingkan empat sabuk juara kelas welter. Kini, Bat memiliki sabuk juara kelas welter versi kebadan tinju dunia IBF, WBO, WBA, dan WBC. Terence Crawford pun dinebatkan sebagai undisputed welterweight champion. Selain itu, Crawford mempertajam dan mempertahankan rekor bertandingnya yang mentereng. Bat kini memiliki rekor 40 kali menang dan sama sekali tak pernah kalah. Sebaliknya, Errol Spence Junior harus merelakan rekor tak terkalahkan miliknya Pupus. Ia kini menyendang rekor 28, kemenangan dengan satu kekalahan dalam rekor bet tinjunya. Mereka memulai ronde pertama dengan tempo lambat. Errol Spence Junior yang mencoba lebih agresif dengan berulang kali mengambil inisiatif. Pertengahan ronde ke-2, sebuah strike dari Bat mendarat telak di wajah Errol. Pukulan tersebut menjatuhkan Errol tetapi masih bisa bangkit. Ronde ke-3, sang juara tiga badan tinju dunia itu menekan Crawford dengan tempo yang cukup cepat. Ronde ke-4, momen kebangkitan bagi Terence Crawford. Hook dan strike dari Bat benar-benar membuat Spence kewalahan. Pukulan-pukulan itu sudah memberi beberapa luka dan memar di wajah Spence. Detrat, julukan Spence, masih harus merasakan pukulan-pukulan telak dari Crawford. Pada ronde ke-7, Terence Crawford berhasil menjatuhkan lagi Errol Spence dengan pukulan uppercut. Pertarungan terus berlanjut, lantaran Spence bisa bangkit dan meneruskan laga. Pertandingan tinju dunia ini akhirnya berhenti di Ronde ke-9. Pukulan bertubi-tubi yang dilancarkan Terence Crawford membuat Vasi tak punya banyak pilihan untuk menghentikan laga. Dengan akhir, Terence Crawford keluar sebagai pemenang duel tinju ini pada Ronde ke-9 lewat skema TKO. Sekianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.